Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya sama Mutiara Asi disini saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul peningkatan ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat pasca diberlakukannya kebijakan proteksionisme pada era Donald Trump kita awali dengan yang terbelakang tahun 2018 dikeluarkannya kebijakan proteksionisme perdagangan terhadap produk impor Korea Selatan oleh Amerika Serikat pada era Donald Trump akibat dari defisit perdagangan Amerika Serikat Korea Selatan merupakan satu-satunya negara sekutu Amerika Serikat yang telah mendapatkan 43 kasus proteksionisme terhadap ekspor produk utama Korea Selatan kebijakan proteksionisme Amerika Serikat ini ditandai dengan dikeluarkannya hukum domestik perdagangan Amerika Serikat yaitu US Trade Act 1974 dan Undang-Undang Perluasan Perdagangan 1962 pada pasal 232 dan pasal 201 perdagangan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang telah lama terjalan menjadikan Korea Selatan mitra dagang terbesar ke-6 Amerika Serikat yang memiliki kedalaman hubungan perdagangan juga ditandai dengan adanya perjadinya perdagangan korus FTA namun sebanyak dibakukannya kebijakan proteksionisme hubungan dagang kedua negara mengalami gesekan karena Amerika Serikat menghambat produk ekspor Korea Selatan dengan menaikkan tarif yang tinggi namun walaupun adanya kebijakan proteksionisme Amerika Serikat tersebut namun Korea Selatan mampu meningkatkan ekspornya ke Amerika Serikat selanjutnya rumusan masalah Korea Selatan merupakan satu-satunya negara sekutu Amerika Serikat yang telah mencapai 43 kasus proteksionisme AS akibat dari desi perdagangan namun berdasarkan kebijakan tersebut Korea Selatan mampu menaikkan ekspornya ke Amerika Serikat di tahun ketika kebijakan proteksionisme itu berlaku lalu pertanyaan penyelitian adalah apa yang mendukung peningkatan ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat ketika adanya kebijakan proteksionisme yang dibalakan oleh Donald Trump lanjut ke tujuan penyelitian menganalisis apa saja yang mendukung dari kenaikan ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat ketika adanya kebijakan proteksionisme Amerika Serikat di era Donald Trump manfaat penyelitiannya secara akademik yaitu penyelitian ini dimenawarkan pengetahuan terkait penyelitian ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat lalu secara praktis penyelitian ini diharapkan memberikan sumbasi pemikiran terkait isu ekonomi politik global terutama pada fenomena perdagangan internasional selanjutnya ada Sudi Pustaka lima penulis yang saya kutip disini itu ada penulis dari Yong Mi Choi ada dari Sung Hyun Han ada dari Mary Yi dan kawan-kawan ada dari Yone Jun selanjutnya kerangka teori dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Diamond Porter yang menjelaskan mengenai adanya persaingan global atau national creative advantage yang menjadikan faktor ataupun pendukung adanya peningkatan ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat nah satu foto tersebut adalah faktor kondisi, faktor pemerintahan industri terkait dan industri pendukung persaingan struktur dan strategi perusahaan peran pemerintah dan peran kesempatan ataupun peran peluang lalu menurut penelitian ini berjenis penelitian descriptive analysis penelitiannya adalah pada tahun 2014 hingga tahun 2020 lalu unitnya analisinya adalah kenaikan ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat dan teknik analisinya adalah level negara sedangkan unit eksplanasinya adalah kebijakan proteksionisme AS di era Donald Trump kemudian teknik keumbungan datanya adalah library research dengan teknik pengelolaan data reduksi data penyajian data dan kesimpulan serta verifikasi data selanjutnya sistematika penulisan yang diawali dengan bab 1 pendahuluan bab 2 mengenai kebijakan proteksionisme AS pada era Donald Trump bab 3 mengenai hubungan perdagangan Korea Selatan dan AS sedangkan bab 4 mengenai peningkatan ekspor Korea Selatan ke AS ketika diberlakukannya kebijakan proteksionisme dan bab terakhir yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran bab 2 kita awali dengan membahas mengenai kebijakan proteksionisme dalam perdagangan internasional nah proteksionisme ini merupakan usaha pemerintah untuk melindungi dunia usaha dalam negeri yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dalam aktivitas perdagangan ekspor impor dari negara lain lalu kebijakan ini juga merupakan kebijakan yang menghambat perdagangan internasional melalui tarif impor kuota standar produk dan subsidi pemerintah namun akhirnya proteksionisme ini melemahkan industri dalam negeri karena tidak adanya persaingan asing sehingga industri tidak melakukan inovasi nah hal tersebut akan berdampak kepada harga yang mahal daripada alternatif produk luar negeri yang lebih kualitas selanjutnya adalah kebijakan proteksionisme ini pada era di Donald Trump yang diawali dengan adanya kampanye dengan slogan American First yang memiliki politik ekonomi yang bersifat inward working yang akan meninjau semua perjanjian perdagangan internasional lalu American First ini ditandai dengan adanya faktor-faktor yang berkaitan dengan adanya tuntutan dan tekanan dalam negeri Amerika Serikat yang pertama proteksionisme ini ditandai dengan turunnya angka pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang kedua adanya defisit perdagangan Amerika Serikat yang ketiga mengembalikannya kejayaan industri Amerika Serikat lalu kebijakan proteksionisme Amerika Serikat ini ditandai dengan adanya deklarasi hukum domestik perdagangan Amerika Serikat melalui US State X 1974 dan Undang Perluasan Perluasan Perdagangan pada tahun 1962 pada pasal 232 dan pasal 201 lalu masuk kebijakan proteksionisme terhadap Korea Selatan yang diawali oleh pasal 232 yang menjelaskan mengenai presiden memungkinkan menyusukan impor jika ITC atau Departu Perdagangan Amerika Serikat menemukan produk impor dari Korea Selatan merupakan hal yang mengancar dan mengganggu keabat nasional Amerika Serikat nah pada pasal ini adalah produk baja yang dinaikkan tarif impornya sebanyak 25% hingga 35% dan produk aluminium dari 10% hingga 35% contoh produknya adalah seperti kendaraan bermotor suku cah dan kendaraan otomotif yaitu selanjutnya pasal 201 terhadap Korea Selatan adalah menjelaskan mengenakan BMA suku sementara dan tindakan kepedagangan lainnya jika Komisi Pedagangan Internasional Amerika Serikat menjelaskan bahwa lonjakan impor dari Korea Selatan merupakan penyebab dari substansial produk elektronik seperti mesin cuci besar produk sal surya perabotan rumah tangga hal ini ditandai dengan peniakan tarif dari 20% untuk mesin cuci 50% untuk suku cadang mesin 30% untuk produk sal surya nah lalu kita lihat dengan adanya hubungan dagang Korea Selatan Amerika Serikat sebelum menjelaskan konteksionisme di era Donald Trump nah dimulai pada abad 19 hubungan dagang kedua negara ini terjalin karena diawali dengan adanya hubungan keamanan yang kuat dan memberikan alasan bagi Amerika Serikat untuk membuka pasar ke Korea Selatan hal ini juga ditandai dengan bantuan ekonomi yang besar oleh Amerika Serikat ke Korea Selatan saat itu selanjutnya bagaimana hubungan Amerika ketika adanya proteksionisme pada era Donald Trump ini yaitu korsat tidak lagi bergantung dengan adanya bantuan Amerika Serikat karena korsat telah temu menjadi salah satu mitra dagangan ekonomi terpenting dan terbesar bagi Amerika Serikat di Asia Pasifik dan termasuk sekutu penting Amerika Serikat hubungan perdagangan ini juga ditandai dengan adanya perjanjian korus FTA atau kerjasama Korea Utara Korea Selatan Amerika Serikat yang merupakan bentuk pencapaian ekonomi melalui perdagangan antara Korea Selatan Amerika Serikat yang diimplementasikan pada Maret 2012 perjanjian ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang akan mengganggu perdagangan seperti tarif impor kuota seperti itu namun pada akhirnya tahun 2018 tepat pada kebijakan potensi yang berlaku adanya negosiasi ulang korus FTA yang dicanangkan oleh Amerika Serikat terkait adanya defisi perdagangan Amerika Serikat dengan korusel yang juga menjadi salah satu bentuk ketelukan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang mana faktor dari penyebut negosiasi ulang korus FTA ini adalah yang pertama Amerika Serikat merasa korusel tidak patuh lagi terhadap kesepakatan dagang dan yang kedua adanya doktrin American First yang membuat untuk membagikan lagi kejadian industri Amerika Serikat daripada industri-indursi asing yang masuk ke Amerika Serikat selanjutnya kita juga melihat bagaimana keberhasilan perdagangan Korea Selatan terhadap Amerika Serikat ini ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi korusel yang drastis pada tahun 1960 yang menjadi negara termiskin pada tahun 2065 dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia ke-11 pada tahun abad ke-19 kemudian korusel juga menjadi negara sebesar dunia dengan tingkat ekspor perdagangan internasional dan memiliki sebuah perdagangan yang terus meningkat dari tahun 2000-an hingga tahun 2020 lalu keberhasilan perdagangan ini dilihat dengan adanya pertumbuhan ekspor yang dramatis dan menjadikan korusel meter dagang terbesar Amerika Serikat dan menjadi pasar ekspor barat terbesar ke-7 Amerika Serikat tahun 2020 korusel merupakan negara ekonomi terbesar nomor 10 di dunia dalam hal total PDB dan nomor 5 terbesar dunia dalam hal total ekspor dan impor kemudian juga korusel menjadi ekspor barat terbesar ke Amerika Serikat pada saat itu selanjutnya peningkatan ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat ini ditandai dengan adanya neraca perdagangan Korea Selatan ke Amerika Serikat pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yang mana kita bisa lihat adanya peningkatan ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 lalu ini merupakan grafik ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat berdasarkan komoditas ini merupakan adanya enam komoditas utama ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat yang mana itu ada mobil ada ada mesin kantor ada suku cadang ada mesin-mesin penyiaran ada minyak dan ada mesin-mesin besar pelabur rumah tangga yang merupakan produk-produk utama Korea Selatan ke Amerika Serikat pada tahun 2015 hingga tahun 2020 kemudian jika dilihat neraca perdagangan Amerika Serikat ke Korea Selatan itu Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan hingga tahun 2020 nah sedangkan jika dilihat dari neraca perdagangan Korea Selatan Korea Selatan mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat karena tingginya ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat dibanding impor lalu untuk melihat peningkatan ekspor ke Amerika Serikat ketika diberlakukan kebijakan proteksionisme di era dan orang-orang kita menggunakan faktor daya saing global yang membuat Korea Selatan menjadi negara 13 terbesar dengan tingkat daya saing global yang cukup tinggi dan hal itu membuktikan bahwasannya Korea Selatan mampu berhasil dalam perdagangannya dengan Amerika Serikat nah hal ini merupakan faktor-faktor yang akan mendukung adanya peningkatan ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat yang ditandai dengan yang pertama adanya faktor kontribusi sumber daya Korea Selatan terhadap ekspor terhadap ekspornya ke Amerika Serikat yang pertama adanya kontribusi sumber daya manusianya yang menjadi industri maju berdasarkan invention and industrial innovation yang juga memiliki fokus pengembangan sumber daya manusia melalui sistem NHRD kemudian juga ada faktor potensi sumber daya alam dan geografis Korea Selatan yang memiliki kebijakan sumber daya alam fokus ke economic modernization yaitu fokus pengembangan produk manufaktur dengan memanfaatkan hasil tambah yaitu biji besi selanjutnya kontribusi mempungetahuan teknologi Korea Selatan yang menjadi industrialisasi berbasis teknologi seperti industri protokiminya dan mengintegrasikan potensi perguruan tinggi dan industri serta peningkatan program research dan development kemudian adanya faktor kontribusi dari infrastruktur Korea Selatan yang menjadikan skema utama pengembangan infrastruktur dengan penggunaan teknologi tinggi penggunaan intelligensi teknologi sistem dan juga berkembang pada sektor information and communication teknologi yang menjadi pengembangan infrastruktur Korea Selatan yang memiliki high speed and high capacity networking system kemudian faktor selanjutnya adalah tingginya permintaan dan kebutuhan Amerika Serikat terhadap produk Korea Selatan dan ini dipendai dengan adanya efisiensi aktifitas produksi yang tinggi dan menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan membuat Korea Selatan menjadi negara yang memiliki tingkat efisiensi aktifitas produksi paling tinggi hal itulah menyebabkan tingginya permintaan dan kebutuhan Amerika Serikat terhadap produk Korea Selatan selanjutnya adalah faktor adanya peran industri besar karena Korea Selatan dan mampu meningkatkan industri nya dan mampu meningkatkan ekspor nya ke Amerika Serikat hal itu berkaitan dengan adanya industri pendukung dan industri terkait Korea Selatan yang mampu meningkatkan sinergitas dan efisiensi melalui transactional teknologi informasi dan kemampuannya selanjutnya adanya keberhasilan strategi perusahaan Korea Selatan dalam meningkatkan ekspor Korea Selatan strategi ini yaitu memperkuat daya saing ekosistem melalui teknologi sisi pengembangan produksi yang memiliki banyak modal memenuhi permintaan global dan memiliki inovasi produk dengan layanan yang cerdas dan masuk ke semua kalangan dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada kemudian adanya kebijakan pemerintah Korea Selatan yang meningkatkan ekspor Korea Selatan itu sendiri pemerintah Korea Selatan sebagai fasilitator perubahan perusahaan industri memiliki daya saing global melalui kebijakan ekspor orated industrialization yang fokus pada kebijakan peningkatan pertumbuhan ekspor serta regulasi dan kebijakan dalam peningkatan perkembangan teknologi dan yang terakhir adalah kontribusi negosiasi ulang korus FTA bagi pedangan Korea Selatan dengan Amerika Serikat yaitu Korea Selatan memanfaatkan peluang dalam negosiasi ulang korus FTA yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan tarif yang telah diberlakukan oleh Amerika Serikat ke produk utama Korea Selatan nah kesimpulannya adalah bahwasannya adanya kebijakan proteksionisme ini oleh Amerika Serikat yang ditandai karena adanya defis perdagangan oleh Amerika Serikat yang membuat Amerika Serikat itu menghambat produk-produk impor dari Korea Selatan nah adanya kebijakan itu ditandai dengan dua aturan domestik perdagangan yaitu US Trade Action dan Undang-Undang Perluasan Perdagangan Amerika Serikat melalui pasal 232 dan pasal 201 yang meningkatkan tarif hingga 35% terhadap produk-produk utama Korea Selatan namun Korea Selatan mampu menaikkan ekspornya di tahun yang sama ketika kebijakan proteksionisme ini berlaku nah peningkatan ekspor itu ditukung oleh enam faktor yang pertama adanya faktor kondisi yang ditandai dengan adanya faktor potensi sumber daya alam lalu adanya keunggulan sumber daya manusia adanya pengembangan infrastruktur Korea Selatan serta adanya pengembangan ilmu pengetah teknologi Korea Selatan yang meningkatkan ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat kemudian juga ada faktor mengenai strategi perusahaan yang mampu menjadikan perusahaan Korea Selatan menjadikan dan meningkatkan ekspornya ke Amerika Serikat kemudian keberadaan industri besar seperti LG, Samsung dan Hyundai menjadikan Korea Selatan mampu memiliki daya saing yang tinggi oleh-oleh produk dan pasarnya Amerika Serikat selanjutnya adalah adanya peran pemerintah menjadi fasilitator yang akan meningkatkan ekspor itu sendiri ke Amerika Serikat dan yang terakhir Korea Selatan juga memanfaatkan peluangnya mengenai negosiasi ulang korus FTA agar Amerika Serikat kembali menghilangkan tarif terhadap produk-produk utama Korea Selatan sekian sekian dari presentasi skripsi saya ini mohon maaf tersebut kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati